Seorang pelaku pencuri mobil di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur berhasil ditangkap polisi. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur dan melawan polisi. Syawal Hidayat Aliyayan, warga Jalan Wilis Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang, ini ditangkap tim Opsnel Sakras Krim Polres Pamekasan. Pria berumur 28 tahun ini ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian. Minibus milik Habibah, Yunaistian, warga Barkot, Pamekasan. Saat penangkapan, polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur dan melawan petugas. Dari pengalaman polisi, pelaku juga residivis, jamret asal Kabupaten Sampang yang bebas dari jeratan hukum sejak tahun 2016 silam. Kita melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pencurian pendanaan bermotor ruga 4. Pada saat kita lakukan penangkapan terjadi upaya paksa sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur, kita melakukan penimpakan terhadap tersangka tersebut, mengantisipasi keamanan dan lebih petugas ataupun yang bersambutan melapikan diri. Penal dengan pengorban. Penal dengan pengorban. Penal. Kok bisa tahu kalau ada kutu di kamar itu? Penal dengan kamar lebih petugas. Sering ya? Berapa kali? Pelaku saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan pengembangan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 1, ketiga 4 Junto 56 KHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pemekasan, Madura, Jawa Timur, Rizky Yadi Madura Channel melaporkan.